Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kejamatan di Kabupaten Cirebon. Kepala Panitia Sekretariat Pengawas Pemilu Tingkat Kejamatan yang dilantik ini merupakan ASN. Selain pelantikan, Panwaslu juga diberikan bimbingan teknis terkait proses pemilihan umum mendatang. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu diminta untuk profesional dalam melaksanakan tugas dan mengutamakan kepentingan negara. Koordinator Sekretariat Panwaslu Kabupaten Cirebon menjelaskan, seluruh Kepala Sekretariat Panwaslu yang dilantik sudah melalui proses seleksi serta fit dan proper tes dari setiap perwakilan yang diminta dari kejamatan. Untuk mekanisme pemenunjukkan Kepala Sekretariat itu berdasarkan tugas dan resepian, kami meminta kepada camat untuk mengusulkan minimal dua orang yang akan kami seleksi. Untuk selanjutnya, di masing-masing kecamatannya ya, untuk selanjutnya kami lakukan penjaga dan proper tes. Sementara untuk menghindari dan mengantisipasi terjadinya kegaduhan saat penyelenggaraan pemilu, Bupati Cirebon meminta para Panwaslu untuk profesional dan melakukan komunikasi dengan baik, agar penyelenggaraan pemilu bisa kondusif. Itu dari peran di Sekretariat, makanya yang namanya hajat model pemilu ini kan ada pihak-pihak lain yang ingin bisa, apa, nafsu dia, ingin menghasilkannya, tentunya dengan berbagai cara, ada sebagian, maka itulah di Sekretariat punya kesempatan dan profesional, kerjanya profesional, terus kita acara komunikasinya, terus dianya juga dapat menaruh koordinasi dengan kecamatan dan kecamatan. Sementara bimbingan teknis kepada anggota Panwaslu di tingkat kecamatan akan diselenggarakan Sabtu besok terkait mekanisme dan menjalankan fungsi serta tugas sebagai pengawas pemilu.